Intro Ya harapan saya ya ada kejelasan untuk pulang kampung mbak, itu aja Sampai kapan kita disini, karena janji pemerintah kita cuma satu minggu disini Ini udah 10 tahun lebih Kalau keinginan saya itu hidup bersama-sama Maksudnya dalam inti itu hidup bersama-sama kita itu seperti dulu gitu Damai, aman, terus saling itu merangkul satu sama lain Sudah lebih dari satu dekade sejak peristiwa kelam itu meletus Nasib mereka sebagai anggota kelompok agama minoritas masih kulita Harapan untuk dapat membangun kembali kehidupannya Belum memperlihatkan tanda-tanda bakal terrealisasi Dan di tempat ini harapan mereka diapungkan sekaligus digantung Bangunan ini adalah rumah susun alias rusun Lokasinya ada di Sidoarjo, Jawa Timur Atau sekitar 23 km kalau kamu menempuhnya dari Surabaya Pusat pemerintahan di Timur Jawa Sepintas bangunan sama seperti rusun pada umumnya Tapi tunggu sampai kamu mendengarkan cerita beberapa penghuninya Iya, karena di Gor Sampang itu kan tempatnya katanya gak layak Mbak Di sini katanya lebih layak Tapi kita kesini dipaksa juga Bukan keinginan kita Banyak Mbak perbedaannya Dari segi ekonomi juga Kan kalau di kampung kita gak pernah belanja Hasil panen buat kesalahan kita ngambil di ladang Kalau di sini semuanya beli Serba uang Namanya Umi Fitri Satu dekade Umi menempati rusun ini Atau tepatnya Sejak peristiwa naas itu memaksanya Angkat kaki dari tempat tinggalnya di Sampang, Madura Sehari-hari Umi banyak menghabiskan waktu Untuk mengajar anak-anak di rusun secara sukarela Memang inisiatif saya Mbak Karena lihat anak-anak di sini main terus juga Daripada main lah Lebih baik kita belajar bersama di kelas Nerusin dari awal kan ada yang ngajar di sini memang Setelah berapa tahun ya Kurang lebih 3-4 tahun di sini Sekolahnya itu ditiadakan Jadi saya lanjutkan Menanginya itu Sibuk sendiri juga Gak didengerin Disuruh diem Malah umat Musil sama temen-temennya Seikhlasnya Temen-temen itu ngerti sendiri lah Mbak Satu anak saya dikasih 30 ribu Tiap bulan Keberadaan sekolah di rusun memang tidak menandakan Akses anak-anak kependidikan ditutup Persoalannya Status mereka sebagai pengungsi menyulitkan mereka Untuk mengurus segala keperluan administrasi Sekolah tapi masuk swasta Biayanya kan lebih Besar Mbak Karena Domisilinya bukan Sidoarjo Domisili kita Karena kakaknya kakak sampang gitu Jadi gak bisa masuk negeri Soalnya Kalau pas lulusan TK Paut Yang ngurusin Memasuk SD Saya juga Ke kelurahan Minta surat domisili Kadang juga dimarahin Ini bukan rakyat saya Ngapain minta kesini gitu Mbak Demi pendidikan anak-anak Ya Pak Minta tolong Ya sampai Dimana Biar dikasih gitu Ya akhirnya dikasih Beda Umi Beda pula dengan Rohmah Jika Umi lebih fokus ke pendidikan anak Rohmah mengurus kesehatan sesama pengungsi Akar masalahnya sama Status mereka sebagai pengungsi Membuat urusan teknis dan administrasi Untuk dapatkan fasilitas kesehatan Jadi lebih rumit Kalau sakitnya sih kayak sistem batu Keflu Terus gatel-gatel Panas kayak gitu Ada yang mempaber Kayak gitu Kalau ke anak-anaknya gitu Ya mungkin Karena sekolahnya kan jauh Ya nggak Kalau pas sakit kan Kadang kan malam-malam Nggak nentu kan gitu Orang datang ke rumah Minta tolong Bagaimana Dan kayak sistem juga Yang lebih sulit kan Mungkin bagi mereka itu Kalau habis sakit Di operasi kayak gitu Itu kan butuh surat rujukan Satu kali Yang dikasih surat dari rumah sakit Kan nggak berlaku lagi Jadi harus minta surat rujukan Jadi Itu yang saya juga Utamakan Rohmah mengaku Tak pernah dapat penolakan Dari rumah sakit Ini katanya Berkat dirinya Yang cukup aktif Berkomunikasi Ke pihak petugas Jadi saya pas ketemu di luar Masih di luar pintu Apa gitu Oh Mbak Rohmah Ya gitu Mau nganterin rumah sakit Ya ya Minta rujukan Ya ya gitu Karena bagaimanapun Kalau Kalau saya pribadi ya Apalagi Adatnya seorang Madura Pertama itu ahlak Bagi keduanya Membantu orang lain adalah Pahala yang tak pernah putus Dan mereka mengaku Bersyukur dengan penuh Namun di luar perkara itu Keduanya tetap punya Keinginan utama yang tak pernah berubah Kembali ke rumah Jejak kekerasan yang mereka alami Terjadi pada 2011 Ketika masa di sampang Membakar dan merusak Sejumlah fasilitas mereka Dari pesantren Musola Hingga tempat tinggal Titik persekusi dan kekerasan Berpangkal dari tuduhan Menyebarkan ajaran sesat Yang bahkan ditekan secara resmi Oleh sekelompok ulama Tokoh masyarakat Serta polisi 2011 adalah puncak Dari rangkaian kekerasan Yang menyasar mereka Sebelumnya Mengutip catatan Human Rights Watch Aksi seperti pelecehan Intimidasi Hingga imbauan Untuk meninggalkan sampang Dengan iming-iming Bantuan uang Sudah lebih dulu dilakukan Kejadian demi kejadian Tak membuat kelompok Minoritas agama di sampang Angkat kaki Sampai akhirnya Meletus peristiwa 2011 Yang akhirnya mengusir Ratusan dari mereka Keluar sampang Polisi menetapkan Satu tersangka Dalam kasus pembakaran Fonisnya Tiga bulan penjara Sementara kepada Tokoh kelompok Minoritas agama Di sampang Pengadilan menetapkan Fonis dua tahun penjara Atas dakwaan Penodaan agama Sejak saat itu Hidup rohmah dan umi Terbelenggu ketidakpastian Serta label yang terus Dilekatkan otoritas Sesat Ya Alhamdulillah Kalau masalah disini Terpenuhi Mungkin kayaknya Ini ya Pekerjaan teman-teman ya Karena kan Teman-teman disini Kerjanya Dari awal mereka kan Tidak punya ijasa Rata-rata Peternak Sama petani Kerja Pabrik Tidak mungkin Jaduk dari pemerintah Kan cuma 709 ribu Mana cukup Satu bulan Anak saya tujuh Terus saya Sama suami Sembilan orang Kerja kita itu Mupas kelapa Di ini Di sana Di pasar puspa Kupas kelapa Satu bijinya itu Kalau batoknya itu 200 rupiah Kalau kupas Hari-hari Kulit dalemnya itu Satu kilonya 400 rupiah Jadi yang buat Keseharian ya Yang kerja itu Mbak Jadi Uang jaduk dari pemerintah itu Disimpan untuk Biaya anak-anak mondok Sempat Rapuh ya Mbak Dengan kondisi Seperti ini Tapi ya Demi anak-anak Tetap semangat Tetap tegar Saya harus Berjuang Kalau saya lemah Gimana dengan anak-anak saya Jalan untuk pulang Tidak bisa dimungkiri Masih jauh dari kenyataan Lantaran Mengutip riset Setara institut Pemerintah belum punya Rencana yang jelas Untuk rekonsiliasi Sehubungan dengan nasib Kelompok minoritas agama Ini terlihat Misalnya Saat kita bicara Soal pemenuhan hak Untuk anak Dan perempuan Kalau isu secara langsung Dari sini tidak Tapi isu anak Dan perempuan Di kabupaten Sintu Harjo Secara keseluruhan kami Secara khusus Yang ada di Rusunawa Belum Belum sampai di sana Begini Ini termasuk Kemenangan ya Mbak Saya Sepertinya Rusunawa Ini kemenangannya provinsi ya Sudah di provinsi Jadi ini nanti Kami jangkauannya ke provinsi Jadi kita nanti Mengusulkan provinsi Tapi Kebetulan anak-anak ini Kan ada di kabupaten Sintu Harjo Kami akan berupaya Semaksimal kami Sesuai dengan Kemampuannya ada di kabupaten Sintu Harjo Memfasilitasi Anak yang ada di sini Tetapi untuk Lebih jangkauan Lebih luas lagi Itu lagi Kembali lagi Kemenangan ada di provinsi Dan memang pada realitasnya Kita ketahui bahwa Tidak semua anak Atau belum semua anak Bisa memenuhi Atau bisa terpenuhi Hak-haknya Hal ini Kami lihat dalam Komunitas di Kuspo Agro Bahwa ada Beberapa anak Yang tinggal di Kuspo Agro Belum bisa mendapatkan Akses-akses Pemenuhan hak dasarnya Ini bukan hal yang mudah Mungkin terdengar seperti Cita-cita yang besar Tapi saya yakin Dengan kita melibatkan anak Mereka sendiri yang akan menjadi Aktor-aktor perdamaian Mereka sendiri yang akhirnya akan Membongkar Dinding-dinding diskriminatif itu Karena pada dasarnya Semua anak Mereka akan terbuka Satu sama lain Tanpa melihat Apapun latar belakang Dari teman-temannya Kesulitan itu terlihat Seperti batu besar Yang mengganjak Banyak dari anggota Komunitas minoritas agama Di Kuspo Agro Yang kemudian Beralih kepercayaan Dengan harapan Agar dapat pulang ke rumah Meski begitu Langkah tersebut Belum terlintas Di kepala UMI Sekalipun dia tahu Konsekuensinya bakal lebih sering Memegang kecewa Dan getir Sampai pingin jerit Pingin nangis Udah mungkin Udah jalannya Ya udah Dihadepin aja Disyukuri Dinikmati Kalau saya lemah Gimana yang Mau bisa maju Gimana gitu aja